Jadi teman-teman, tadi pimpinan BWT dan juga anggota BWT telah mendengarkan penjelasan dari sekten sekaligus juga tadi kita mendapat penjelasan secara detail review yang dilakukan oleh Inspektorat di TBR. Dari pembahasan tadi yang disampaikan baik oleh Pak Sekjen maupun oleh Inspektorat TBR, kami semua sepakat di BWT, jadi tidak ada yang tidak sepakat termasuk Pak Sekjen juga sepakat bahwa pengadaan orteg untuk rumah jabatan anggota TBR hari tahun 2022 tidak dilanjutkan. Jadi Pak Sekjen mungkin bisa menjelaskan bagaimana dengan proses yang sudah dilakukan. Karena dari kacamata kami di BWT, tadi yang dijelaskan oleh Pak Sekjen dan juga hasil review dari Inspektorat di TBR, sebenarnya dalam proses pengadaan orteg itu sudah melalui pers-pers nomor 12 tahun 2021. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, mungkin nanti Pak Sekjen juga ingin mengabarkan bagaimana proses yang terjadi baik itu yang dilakukan oleh apa namanya, jurur yang melakukan pengadaan barat dan jasa maupun sebenarnya kebutuhannya seperti apa dalam kaitan dengan rumah dinas TBR. Saya juga minta Pak Sekjen, mungkin teman-teman media itu, ini dari publik kan seolah-olah harga yang ditawarkan itu terlalu tinggi. Padahal tadi menurut penjelasan Pak Sekjen, tim yang dibentuk oleh Sekjen dalam kaitan dengan pengadaan barat dan jasa, khususnya orteg ini, sudah melalui proses yang cukup panjang. Jadi sebenarnya angkutan TBR ini, ukuran kepatasannya itu setara dengan siapa. Jadi nanti Pak Sekjen bisa menjelaskan itu Pak, karena COVID ingin tahu. Tetapi bagaimanapun juga kami di BOT juga mendengarkan apa yang menjadi riur rendah, pro-contra yang belakangan ini kita sama-sama dengarkan. Jadi berkaitan dengan proses pengadaan Orteg Ketumah Dinas Jabatan Angkutan TBR. Saya berkenalan Pak Sekjen. Terima kasih teman-teman media. Jadi hasil diskusi kami dengan pimpinan BWFP dan anggota BWFP telah, seperti yang rekan-rekan dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Johan dan Pak Agung, bahwa kita berkesimpulan untuk tidak dilanjutkan. Jadi saya berangkat dari gambaran umum supaya teman-teman paham pada persoalannya. Jadi bahwa gorden ini itu sudah sekitar 13-14 tahun memang tidak pernah diadakan. Jadi banyak anggota memang yang minta, sudah tiga periode ini tidak pernah diganti. Seperti juga ada banyak gambar yang beredar di teman-teman gambar gorden rumah jabatan. Tapi juga ada gorden-gorden yang lumayan baik, tapi itu dibeli pribadi-pribadi di beberapa rumah anggota Dewan. Nah sehingga kami usulkan dari tiga tahun lalu, anggarannya memang di awal periode jabatan ini, seperti yang saya pernah lakukan PORPES di sini, itu anggarannya tidak mencukupi dari pemerintah. Kemudian begitu juga dua tahun lalu, sehingga 2021 itu anggarannya memungkinkan kami adakan. Lalu bagaimana mengenai penentuan harga, saya sampaikan di sini kami berangkat dari situasi atau asumsi kewajaran. Satu rupiah itu boleh kita bilang tidak wajar, sepuluh rupiah boleh dibilang tidak wajar, seribu pulet rupiah boleh dibilang tidak wajar, satu rupiah kita bilang wajar boleh, sepuluh rupiah kita bilang wajar boleh, seribu rupiah kita bilang wajar boleh. Jadi itu adalah perspektif, sehingga assignment kami pada konsultan adalah mencari harga menengah untuk anggota dewan. Kita tidak mungkin mencari apa yang paling bawah, apalagi yang paling atas gitu ya. Kita mencari titik tengah dari harga, harga gondengah dari pasaran. Kemudian konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Poli, di daerah Tanah Abang, di daerah Tanjung Turen, beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang kemudian menjadikan HPS. HPS itu kemudian dilakukan pelelangan. Dari 49 perusahaan yang melakukan masuk untuk mendaftar, itu hanya, tolong mencermati teman-teman ya, hanya 3 perusahaan yang kemudian melakukan penawaran. Dari 49 ya. Dari 3 perusahaan ini, hanya 2 yang memenuhi syarat administrasi. Dari 3 ini, 2 yang memenuhi syarat administrasi. Dari 2 perusahaan ini, hanya 1 yang memenuhi syarat teknis. Jadi mulai dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis, itu hanya 1 yang memenuhi syaratan teknis. Dan itu, kalau saya jelaskan ke teman-teman, kalau ada 4 perusahaan, ada 10 perusahaan, semua punya kualifikasi teknis yang sama, semua punya kualifikasi administrasi yang sama, tentu yang akan dipilih adalah yang terendah. Nah, kalau ini dipilih harga yang bahasa teman-teman tertinggi, itu karena memang tidak ada pilihan yang memenuhi kualifikasi administrasi dan teknis, hanya ada 1 perusahaan. Itu adalah gambaran tentang kronologis yang kami sampaikan. Dan, sehingga harga, sekali lagi harga itu, yang disebut kewajaran itu tentu bergantung bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menafsirkan. Kita tahu saat ini, di situasi COVID, tentu kami bersama pimpinan BRT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini. Selanjutnya, kalau di antara rekan-rekan, ada yang bertanya, banyak hal, kami bisa jelaskan. Dan, termasuk nanti kami juga, apa, di pada kesempatan ini perlu mengklarifikasi, ada beberapa media yang menyatakan bahwa waterproofing gedung kura-kura itu dilakukan dengan harga 4 miliar lebih, gitu ya. Itu memang benar. Tapi, judul kegiatan itu memang tidak bisa diubah seenaknya, gitu ya. Di dalamnya itu ada perbaikan struktur, ada pengupasan, ada material-material tertentu, itu ada komponen-komponen semacam itu. Pada kesempatan ini, segera Tegus, saya menjelaskan pada lingkup pekerjaan itu, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menafsirkan satu aturan. Terima kasih.